Kabar PSS Sleman hari ini. PSS Sleman bakal manfaatkan laga uji coba melawan Persib Bandung untuk menyempurnakan taktik dan strategi yang akan dipakai dalam kompetisi Liga 1 2023-2024. Pelatih PSS, Marian Mihail mengatakan, melawan salah satu tim terbaik Liga 1 merupakan kesempatan yang baik untuk melihat hasil perbaikan yang sudah dilakukan. Melawan Persib kesempatan yang baik, mereka salah satu tim terbaik di kompetisi. Kami sedang berusaha untuk mendapatkan solusi, agar tim dapat bermain lebih aman, kata Marian Mihail dikutip dari Tribun Jogja. Jihad belum terlihat dalam sesi latihan, sedang Jonathan Bustos dan Keis Sano masih diistirahatkan karena cedera dan dipersiapkan untuk laga pembuka melawan Bali United. Satu keyakinan Mihail, permainan PSS dapat jauh lebih baik jika pemain-pemain utama PSS yang masih berkutat dengan cedera dimainkan. Kami punya kekuatan lebih di Liga nanti dengan adanya Keis Sano, Bustos dan Jihad Ayo. Kami yakin mendapatkan hasil yang baik. Kendati belum mendapat hasil maksimal, Mihail punya harapan besar dalam laga uji coba terakhir sebelum kompetisi besok, timnya bisa bermain sesuai dengan skema dan strategi yang sudah dilatih dan mendapat kemenangan. Kami lakukan perubahan skema dan taktik. Semoga bisa dapatkan hasil yang baik. Luis Mila pelatih yang bagus. Tapi kami juga sudah melakukan evaluasi untuk mendapatkan hasil yang baik besok. Kata Mihail, back kanan PSS, Bayu Setiawan mengungkapkan ia sudah banyak belajar dari kesalahan di pertandingan sebelumnya dan siap untuk menghadapi Persib. Alhamdulillah kalau dari jajaran tim pelatih masih memberikan saya kepercayaan untuk pertandingan pramusim besok kesiapan saya sudah jauh lebih siap. Saya juga sudah banyak belajar dari kesalahan sebelumnya. Ujar Bayu dikutip dari website resmi PSS Sleman. Menurut saya Persib Bandung adalah tim besar dan kuat. Kita sangat beruntung bisa uji tanding dengan mereka karena ini bertujuan untuk mengetahui sampai di mana kekuatan kita selama mempersiapkan tim sejauh ini. Tambah Bayu Terima kasih telah menonton!